Pemirsa calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 ke Jawa Tengah. Ganjar meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud serta berusukan ke Pasar Kliwon. Usai Jawa Barat, Ganjar Pranowo melanjutkan kampanye Pilpres 2024 dengan menyapa warga Jawa Tengah. Capres nomor urut 3 tersebut mengawali safari politiknya dengan meresmikan posko pemenangan Ganjar Mahfud di kawasan Pasar Kliwon, Surakarta. Usai meresmikan posko pemenangan mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut menyapa para pedagang di Pasar Kliwon. Ganjar dihampir warga yang meminta penjelesaannya terkait program KTP Sakti. Yang kita jelaskan berarti sampai ke masyarakat. Tidak hanya bicara gimmick, tapi orang mulai bertanya program. Apa itu Pak, KTP Sakti atau kartu yang bisa mengintegrasikan seluruh data? Ya KTP biasa. Terus gimana maksudnya? Kalau saya dapat bantuan, macam-macam itu, apa bedanya dengan kartu ini? Kartu ini menyatukan semua. Jadi berdasarkan NIC kita akan bisa melihat profil semua orang, sehingga bantuan bisa masuk dengan cara yang lebih gampang. Ganjar mengaku senang visi, misi, dan program yang digagas bersama Maktud MD mendapatkan respon baik dari masyarakat. Terkait perayaan Natal, Ganjar mengajak seluruh umat beragama menghormati agama dan kepercayaan orang lain, termasuk menghormati perayaan Natal 2023. Dari Solo, Jawa Tengah, Irfan Hardiansyah dan M. Khoirudin melaporkan.